selamat menikmati nah jadi biasanya minta izin itu kan related with copyright kan nah jadi biasanya itu selain kita juga minta izin sama yang buat lagu biasanya apalagi kalau lagunya itu lagu label tergantung sama yang punya lagu apakah kita harus izin sama labelnya juga atau tidak tapi pasti ya ini masih kemungkinan Riso gak tau dan Riso gak pernah dikasih tau nah prosesnya seperti apa tapi kalau misalnya dinalarin itu mungkin kita tanya labelnya dulu kalau misalnya labelnya redirect kita ke ini ke yang bikin lagu nah baru kita bahas sama yang bikin lagu dan punya lagu juga gitu nah habis itu baru kita diskusikan sama yang punya lagu nih kira-kira boleh atau tidak perlu fee atau tidak gitu banyak lama meskipun unarchive ini kan konteksnya kita lagi ngomongin ini cover lagu bukan karaoke karena itu buat semua lagu iya kalau gak cover lagu yang penyanyinya udah hal marum gimana kan biasanya ya kalau mau lagu itu jatuh ke dalam domain publik itu biasanya nunggu 50 tahun nah kan biasanya penyanyinya sudah meninggal tapi belum 50 tahun berlalu itu masih under rightful copyright law karena bahas deh ini sebelumnya kalau gak salah karena Indonesia ini yang gak satu pintu salah satunya gitu gak sih iya sekarang aku 50 asik tahun lagi tapi kalau di Indo 70 tahun deh kalau gak salah waduh lebih lama lagi sudah gak kuat nyanyi yang pengen cover lagu nanti paris kalau aja bisa kapela stream nyanyi lagu-lagu Indo jadu itu sedepnya iya loh padahal dulu sempat bisa nyanyi lagu Indo terus tiba-tiba gak bisa kayaknya kebijakannya ganti betul dari seorang gadis bernama yuna di suikku memakai cintakan sebagai salah salah